Kepala dana moneter internasional memperingatkan negara-negara di Asia bisa jadi beresiko senasib dengan Sri Lanka. Sri Lanka ini tengah menghadapi krisis ekonomi terburuk dan memicu protes besar hingga mendorong penggulingan presidennya. Kristalina mengungkap bahwa negara-negara berkembang juga telah mengalami arus keluar modal yang berkelanjutan selama 4 bulan berturut-turut. Kondisi ini menempatkan impian untuk mengejar ekonomi maju dalam bahaya, terlebih dengan meningkatnya tantangan global seperti inflasi hingga kenaikan suku bunga. Berikut deletan negara Asia yang bisa senasib sama seperti Sri Lanka menurut IMF. Berpenduduk 7,5 juta jiwa, Laos kini menghadapi resiko gagal bayar pinjaman luar negerinya selama beberapa bulan. Kenaikan harga minyak imbas invasi Rusia ke Ukraina juga menambah tekanan pada pasokan bahan bakar di negara ini. Media lokal diketahui juga melaporkan bahwa terjadi antrean panjang untuk bahan bakar dan beberapa rumah tangga tidak mampu membayar tagihan mereka. Mata uang Laos juga telah jatuh dan turun lebih dari sepertiga terhadap dolar AS pada tahun ini. Bank Dunia mengatakan negara itu memiliki cadangan 1,3 miliar dolar AS per Desember tahun lalu. Namun total kewajiban utang luar negeri tahunannya nyaris sama jumlahnya hingga tahun 2025. Harga bahan bakar di Pakistan kini naik sekitar 90% sejak akhir Mei, usai pemerintah mengakhiri subsidi bahan bakar. Langkah ini terpaksa diambil untuk mengendalikan pengeluaran di tengah negosiasi program bailout lanjutan dari IMF. Pada Juni, tingkat inflasi tahunan mencapai 21,3% tertinggi dalam 13 tahun. Pakistan juga menghadapi penyusutan cadangan mata uang asing hingga hampir setengah dari total sejak Agustus tahun lalu. Pihak pemerintah setempat juga telah memperlakukan pajak 10% pada industri skala besar selama satu tahun untuk mengumpulkan 1,93 miliar dolar AS. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kesenjangan antara pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Tentang publik Maladewa telah membegak dalam beberapa tahun terakhir dan kini jauh di atas 100% dari PDB-nya. Negara ini memang bergantung terhadap pariwisatanya sehingga saat pandemi, ekonomi mereka juga terkena imbas besar. Bank Dunia menyebut negara kepulauan ini sangat rentan terhadap pelonjakan harga bahan bakar karena ekonominya tidak terdiversifikasi. Maladewa disebut beresiko gagal bayar utangnya pada akhir 2023. Inflasi negara Bangladesh pada Mei menyentuh 7,42%. Jumlah ini merupakan level tertinggi dalam 8 tahun. Dengan cadangan mata uang asing yang semakin menipis, pemerintahnya telah bertindak cepat untuk mengekang impor yang tidak penting. Pemerintahan Presiden Abdul Hamid juga melonggarkan aturan untuk menarik pengiriman uang dari jutaan imigran yang tinggal di luar negeri dan mengurangi perjalanan ke luar negeri bagi pejabat. Terima kasih telah menonton!